Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Jogja Dwipa Kali ini saya akan membahas bahasa bagongan Teman-teman, adakah yang sudah pernah dengar atau sudah tahu atau malah belum mengerti apa itu bahasa bagongan? Bahasa bagongan adalah bahasa yang digunakan khusus hanya untuk berkomunikasi ketika ada di dalam lingkungan keraton Jogja Biasanya sih yang memakai bahasa itu di dalam, di dalam keratannya sama bangsawan yang ada di dalamnya Para ningerat juga itu Bahasa bagongan hanya terdiri dari 11 kata 11 kata Cuma sedikit Nah nanti kata-kata yang selain bahasa bagongan itu kayak kata-kata yang biasanya, yang umum Tapi ketika kata yang lainnya itu bisa seperti yang biasanya Tapi sebelum saya bahas apa 11 kata bagongan Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain Dan juga jangan lupa pencet tombol lonceng Jadi kalau kita ada update teman-teman bisa tahu 11 kata bagongan Apa saja itu Langsung saja saya jelasin Yang pertama adalah Kata Henggeh Atau teman-teman kalau di keraton Abis dalam di keraton Itu sering bilangnya cuma bilang Ngeh Henggeh atau Ngeh Itu Kalau bahasa jahab biasa Itu sama dengan Ngeh Ngeh atau inggeh Atau Ngeh Kalau dalam bahasa Indonesia Itu artinya Ya Kalimat yang menunjukkan Setuju Ya Kemudian yang selanjutnya Adalah kata Boya Tulisannya sih cuma B-O-Y-A Tapi Kalau lidah jawa Bacanya Mboya Mboya itu Kalau dalam bahasa yang umum Bahasa jawanya Itu artinya Mboten Jadi Mboya itu Mboten Yang artinya dalam bahasa Indonesia Tidak 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 Kemudian Selanjutnya adalah Kata Meniro Meniro Apakah itu meniro Meniro Kalau dalam bahasa jawa yang umum Itu sama dengan Kulo Kulo Atau bahasa Indonesia Apa? Saya Jadi kalau di keraton Memakai kata saya itu Diganti dengan Meniro Bukan Pulo Kemudian Pekeniro Pekeniro adalah lawan kata Dari meniro Yaitu Berarti Anda Atau dalam bahasa jawa yang umum Panjengan Atau Kue Kalau ngukunya Jadi Kata Pekeniro Digunakan Ketika Abdi Dalam Berbicara dengan Teman-teman Abdi Dalam Yang Sejawat Atau yang sebaya Kalau yang Pangkatnya lebih tinggi Atau dengan Orang yang lebih Di Apa? Istilahnya dijunjung Yang punya pangkat tinggi Punya kedudukan Itu Tidak Pekeniro Untuk menyebut Anda Tapi Nandalem Nandalem itu Kependekan dari Kata Panjengan Dalam Panjengan Dalam itu diganti Apa? Dipendek Disingkat menjadi Nandalem Nah itu untuk Menggantikan kata Pekeniro Ketika Berhadapan dengan Orang yang Status sosialnya Atau Jenjang pangkatnya Lebih tinggi Kemudian selanjutnya adalah Punapi Punapi Kalau dalam bahasa jawa yang umum Artinya Punopo Punapi Itu Itu untuk menggantikan kata Punopo Atau Kalau dalam bahasa Indonesia Apa? Bahasa Indonesia Dan selanjutnya Ada kata Puniki Puniki Kalau dalam bahasa jawa yang umum Bisa dikatakan Biasanya Apa ya Niki Niki Utawi Iki Itu Itu yang komplet Di dalam bahasa bahwa Puniki Atau ini Bahasa Indonesia Ini Kemudian Puniku Kalau dalam bahasa yang umum Dalam bahasa jawa Iku Utawa Utawa Atau Itu Nah Dalam bahasa Indonesia Iku Utawa Niku Atau Niku Kalau dalam bahasa jawa Indonesia Itu Itu Selanjutnya Kata Wenten Wenten Kalau dalam bahasa jawa Pada umumnya Itu biasanya di ucapkan Dengan kata Wonten Jadi sama ya Wenten dengan Wonten Kalau bagongan Wenten Dalam bahasa Indonesia Artinya adalah Ada Kemudian Selanjutnya Kata Nedo 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 Itu Kalau dalam bahasa jawa Yang pada umumnya Adalah Berarti Monggo Monggo Atau dalam bahasa Indonesia Berarti Mari Jadi untuk Apa Kayak ada unsur Ajakannya Monggo Mari Jadi kalau Di dalam Kraton Kita pakai bahasanya Nedo Kemudian Kata Besaus Besaus Kalau dalam bahasa Jawa Pada umumnya Itu Artinya Hanya Hanya Atau Saja Kalau bahasa Indonesia Kalau di Bahasa jawa Bahasa jawa Kemawan Atau Mawan Atau Wae Kalau bahasa jawa Pada umumnya Kemawan Atau Mawan Atau Wae Itu Kalau bagongan Menjadi Besaus Artinya Dalam bahasa Indonesia Hanya Atau Saja Kemudian Kata yang Kesebelas Yang terakhir Dalam bahasa Bagongan Yaitu Seos Seos Atau Dalam bahasa jawa Yang pada Umumnya Setara Dengan Kata Sanes Atau Senes Senes Atau Senes Kalau dalam bahasa Indonesia Berarti Bukan 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 atau Lain Bukan Atau Lain Nah Itu Tadi Sebelas Kata Yang ada Dalam Bahasa Bagongan Jadi Nanti Kalau Di dalam Lingkungan Kraton Khususnya Kraton Yogyakarta Abdi Dalam Dan Para Ningrat Atau Bangsawan Yang ada Di dalam Kraton Ketika Di dalam Lingkungan Kraton Memakai Bahasa Komunikasinya Adalah Bahasa Bagongan Yang Ada Sebelas Kata Nanti Selain Sebelas Kata Tersebut Nanti Memakai Bahasa Komunikasi Yang Pada Umumnya Dalam Bahasa Jawa Oke Teman Teman Berikut Saya Kasih Contoh Komunikasi Dalam Bahasa Bagongan Contohnya Saya Abdi Dalam Nanti Saya Berkomunikasi Dengan Orang Lain Yang Sama Sama Abdi Dalam Tapi Mempunyai Status Sosial Atau Kedudukan Lebih Tinggi Pangkatnya Juga Kedudukan Pangkatnya Lebih Tinggi Dari Saya Yang Saya Coba Berkomunikasi Dalam Saya Kanjeng Kepareng Meniro Badibodol Sakmeniko Awet Wenten Ayan Sia Sipun Kanjeng Dalam Saya Sipun Nge Buya Dados Pun Api Semoga Saket Bodol Sakpun Niki Semoga Nere Akan Seperti Itu Jadi Ada Pertanyaan Dan Jawaban Sekian Dari Saya Tetap Semangat Dan Pantengin Channel Jogja Dwi Ba Salam Udaya